Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada penangkapan seorang driver, artis, ternama gitu. Itu bagaimana itu Pak? Ceritanya, untuk kasus narkoba kok dilakukan pendekatan halus itu maksudnya bagaimana Pak? Kita ada kegiatan pencegahan, yaitu dengan cara memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Di Jawa Tengah ini, kita pahami bahwa ada nilai-nilai yang masih dijunjung, seperti wayang orang, wayang kulit. Ini kita manfaatkan untuk bagian dari sosialisasi, kita menyampaikan pesan anti-narkotika. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulur Gayung. Perkenalkan, saya Sam, mahasiswa psikologi Universitas Semarang. Akhir-akhir ini, saya mengakses, saya melihat pemberitaan tentang narkoba yang begitu sering. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada penangkapan seorang driver, artis, ternama gitu, sangkut kasus narkoba. Beberapa waktu yang lalu, juga ada penangkapan seorang artis yang sudah beberapa kali menggunakan narkoba. Nah, oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa, saya ingin mencari tahu kepada lembaga yang memang ditugaskan oleh negara. Lembaga yang mengatasi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Lembaga tersebut adalah BNN Jawa Tengah. Oke, sudah bersama kita, kepala BNN Jawa Tengah, sosok yang rapi, gagah, kemudian pintar, karena beliau sudah menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Oke, langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum, Bapak Dr. Haji Agus Rohmat S.I.K. M.H.U.M. Ya, walaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, masak. Oke, terima kasih Bapak atas wakunya saya, mahasiswa, diberikan kesempatan untuk mencari tahu langsung kepada sumber yang terpercaya gitu, Bapak. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih. Ya, carinya sumber tepat ya, pada PNN Provinsi Jawa Tengah. Jadi, gini Bapak, akhir-akhir ini, sesuai yang saya sampaikan di depan tadi, banyak pemberitaan narkoba di televisi, media sosial itu, setiap minggu itu pasti ada, Bapak. Bahkan mungkin setiap hari itu juga mungkin yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, masyarakat, dulurga yang sekalian. Kemudian, Bapak, yang terkini, Bapak, saat debat calon presiden, disampaikan bahwa ada sekitar 4,7 atau 4,8 jiwa masyarakat Indonesia menggunakan narkoba atau terpapar narkoba. Itu angka yang sebenarnya itu bagaimana, Bapak? Ya, terima kasih bahwa adanya pendalam gelap narkotika yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Ini, BNN telah kerjasama dengan BRIN melakukan suatu penelitian. Ada risetnya, ya Pak? Ya, ada risetnya, dan hasil penelitian di tahun 2023 ini sudah keluar dan sudah diumumkan. Tahun 2023, ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, di mana di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019, hasil penelitiannya itu ada 1,95 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Itu sekitar 3,6 juta jiwa. 3,6 juta. Sedangkan untuk tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkotika itu turun menjadi 1,73 persen. Atau sekitar 3,3 juta jiwa penyalahguna yang ada di Indonesia. Oke. Kalau ini kan kita di Jawa Tengah, Pak. Kalau di Jawa Tengah sendiri, angkanya ini, Pak? Iya. Bagaimana, Pak? Kalau di Jawa Tengah sendiri, itu dari hasil penelitiannya ada, ini dari jumlah penduduk yang ada di Jawa Tengah, ini ada 1,3 persen, yaitu sebanyak 195 ribu jiwa yang menyalahgunakan narkoba. Oke. Berarti cukup banyak juga ya, Pak, ya? Iya. Di nasional di Indonesia, kemudian di Jawa Tengah itu sendiri, gitu, Pak. Ya, cukup besar sekali. Ya, ini makanya kita perlu waspada dan perlu mengingatkan kepada masyarakat semuanya, bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan. Oke, Pak. Saat saya perjalanan ke sini, saya melihat beberapa videotron, Pak, yang ada di Kota Semarang ini, ada salah satu pesan, Pak, itu Jawa Tengah bersinar, gitu. Kemudian, saat saya memasuki lobby, kemudian di bawah itu ada pojok informasi dan edukasi, itu juga disebutkan Jawa Tengah bersinar, gitu. Maksudnya, Jawa Tengah bersinar ini apa, Pak? Ya, ini merupakan satu visi kami, kami ingin menciptakan atau mewujudkan Jawa Tengah yang bersinar. Bersinar ini adalah kepentingan dari kata bersih dari narkoba. Jadi, tentu kita berharap agar Jawa Tengah ini bisa benar-benar terwujud kondisi yang kondusif, tertib bagi warganya, kemudian juga bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga Jawa Tengah ini akan nyaman ditinggali oleh masyarakat dan juga akan mendukung tumbuh kembangnya generasi muda yang siap nanti akan menjadi calon-calon pemimpin di masa depan yang akan menjadi SDM yang unggul. Oke, berarti Jawa Tengah bersinar artinya adalah Jawa Tengah yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, gitu ya, Pak? Ya, singkatnya bersih dari narkoba. Bersih dari narkoba, oke, gitu, Bapak. Jadi, supaya tadi nyaman, kemudian-kemudian apa, masyarakatnya juga damai, kondusif, kemudian juga, apa namanya, pemudanya nanti itu bisa menjadi pemuda-pemuda yang unggul, gitu, Bapak. Iya, betul. Oke, kemudian Bapak tadi menyampaikan tentang Jawa Tengah bersinar, kemudian dalam Jawa Tengah bersinar ini, mungkin yang sudah dilakukan Bapak Brigjenpol, Dr. Agus Rohmat, beserta jajaran, gitu, Pak, beserta staff, gitu. Apa, Pak? Untuk mewujudkan masyarakat yang kondusif, yang bersinar tadi, apa yang sudah maupun yang akan dilakukan? Iya. Jadi, kami dalam rangka mewujudkan Jawa Tengah bersinar, bersih dari narkoba, kami memiliki namanya strategi war on drugs, strategi untuk melawan atau perang terhadap narkoba. Ada empat strategi yang kami lakukan, dan juga yang akan kami lakukan di tahun 2024 ini. Yang pertama, yaitu strategi namanya soft power approach. Soft power approach, oke. Kemudian yang kedua adalah strategi hard power approach, dan yang ketiga adalah strategi smart power approach, dan yang keempat adalah cooperation, ya. Oke. Ada empat tadi ya, Pak? Iya. Soft, hard, smart, dan cooperation. Nah, saya tertarik ini, Bapak. Tadi Bapak menyebutkan ada soft, hard, kemudian ada smart, kemudian ada yang terakhir adalah cooperation. Iya. Maksudnya soft power approach. Ini apa, Bapak? Iya. Strategi, atau bahasa Inggrisnya adalah soft power approach strategy, itu merupakan suatu strategi menggunakan kekuatan yang soft, ya, halus. Yaitu, mengedepankan penekatan pencegahan. Nah, pencegahan ini tujuannya adalah untuk mewujudkan daya cegah dan daya tangkal di masyarakat. Nah, tentu ada kegiatan-kegiatannya, yaitu yang pertama ada pencegahan, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah rehabilitasi. Wah, menarik ini, Pak. Orang mau pakai narkoba, dicegah. Nah, ini sesuatu yang mungkin bagi Dulur Gayeng perlu kita tanyakan langsung. Bagaimana mencegah seseorang supaya tidak pakai narkoba, nih, Pak? Ya, jadi tugas kami memang cukup berat, karena mulai orang sebelum menggunakan, kemudian saat dia menggunakan, sampai dia nanti bisa direhabilitasi, bahkan kalau sudah sembuh, kita ada program pasca rehabilitasi, ya. Sekarang pencegahan dulu. Iya, pencegahan. Nah, pencegahan ini tadi sudah saya sampaikan, untuk mewujudkan daya cegah dan daya tangkal di masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya kami melakukan sosialisasi, ya, melakukan kampanye anti-narkotika. Oh, enggak. Kami memasang balihus, panduk, banner, tadi dikatakan ada videotron. Gitu, enggak. Itu bagian dari pencegahan ini, termasuk juga sosialisasi dengan seminar, FGD, ya. Kemudian juga langsung tetap muka, kemudian daring, atau dengan cara seperti ini bagian dari sosialisasi, supaya masyarakat paham, mengerti apa itu narkotika, bagaimana cara menanggulangannya, dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada upaya-upaya yang lain lagi, seperti misalnya kita membentuk desa bersinar. Nah, di mana desa itu nanti dibuatkan, sebuah keputusan oleh kota upati, dijadikan desa bersinar. Nah, syaratnya di situ harus ada kerawanan narkoba di wilayah desa itu. Kemudian ada persyaratan yang lainnya lagi. Nah, kemudian kita berikan intervensi nanti, namanya program intervensi berbasis masyarakat, IPM. Nah, nanti ada kegiatan-kegiatan kita buat namanya agen pemulihan. Supaya apa, orang-orang yang kita tunjuk sebagai agen tadi itu mengajak masyarakatnya sendiri, di lingkungannya itu, untuk pulih, yang memakai itu. Kemudian kalau ada bandar dan pengedar, itu diinformasikan kepada kami. Nah, itu. Kemudian juga ada kegiatan namanya ketahanan masyarakat. Ada ketahanan keluarga. Ada teman sebaya. Nah, ini program-program upaya-upaya pencegahan dilakukan bisa di desa bersinar tadi itu. Juga kami tentu melakukan upaya-upaya sekaligus pemberantasan ya, kalau di desa itu juga ada tadi pengedarnya dan sebagainya. Ya, selain itu, kita ada kegiatan pencegahan, yaitu dengan cara memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE. Ini dilakukan dengan cara keliling di tempat-tempat keramaian dengan menggunakan mobil PNN. Ya, misalnya di pasar, atau mungkin juga di pertikaian perempatan, atau di tempat ada komunitas-komunitas yang berkumpul. Kalau ini kita berikan sosialisasi, atau mungkin di car free day, seperti itu, kita berikan sosialisasi. Kemudian juga, selain itu, kita menyampaikan pesan, yaitu menyisipkan di kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya ada agama Islam, misalnya gitu, ada majelis salawatan, misalnya gitu. Kita diberikan waktu untuk kita berikan sosialisasi. Juga kegiatan lain seperti kegiatan budaya, Nah, di Jawa Tengah ini, kita pahami bahwa ada nilai-nilai ya, budaya-budaya yang masih dijunjung, seperti wayang orang, wayang kulit. Nah, ini kita manfaatkan untuk bagian dari sosialisasi, kita menyampaikan pesan anti-narkotika. Juga kegiatan lain seperti sinir olahraga, termasuk juga bela diri. Jadi, misalnya kita lakukan lomba pingpong, sepeda, olahraga yang lain, sempat bola, mungkin juga futsal, mini soccer, dan sebagainya ya, banyak sekali. Nah, di samping itu juga, kita melakukan kerjasama juga dengan pihak radio, televisi, termasuk juga videotron. Jadi, tempat-tempat tertentu yang bisa menggunakan videotron itu, kita juga minta space untuk bisa ditayangkan pesan-pesan narkotika itu. Dan ini sudah berjalan dengan baik, selama ini, ya mudah-mudahan ini juga terus berjalan. Nah, itu pencegahan. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua, pemberdayaan masyarakat ya. Pemberdayaan masyarakat di dalam program SobSkill ini, yaitu kita ingin menciptakan penggiat-penggiat anti-narkoba, baik di instansi pemerintah maupun di sekolah-sekolah. Nah, penggiat anti-narkoba ini kita akan pelatihan, baik dari perwakilan instansi pemerintah, nanti kita harapkan nanti supaya di instansi pemerintah ini juga bersih dari narkoba. Kemudian di sekolah ini juga kita wujudkan sekolah bersinar, sekolah yang benar-benar bersih dari narkoba. Nanti anak-anak sekolah dan gurunya itu kita latih, bisa mengenali bagaimana jiri-jiri memakai, kalau ada dolar di dalam sekolah juga bisa dilaporkan kepada kami, sehingga melakukan perindahan. Nah, kemudian juga kita melakukan namanya life skill ya. Life skill ini adalah suatu pelatihan memberikan keterampilan kepada mantan-mantan pelaku narkotika atau keluarganya yang rentan nanti bisa jual bilik narkotika. Nah, kita berikan pelatihan supaya tidak jual bilik narkotika, diharapkan nanti setelah dia bisa mandiri, ekonominya juga bisa baik, maka bisa menghidupi dari latihan life skill ini. Nah, ini kita lakukan di daerah khususnya kawasan rawan narkoba. Nah, ini kita lakukan itu. Itu adalah soft power approach dengan cara pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Lengkap sekali, Bapak, untuk pelaksanaan dari pendekatan halus ini. Oke, Bapak. Tadi Bapak menyampaikan tentang pendekatan halus, gitu Bapak. Pendekatan Soft Power Approach. Itu bagaimana itu, Bapak? Ceritanya, untuk kasus narkoba kok dilakukan pendekatan halus, itu maksudnya bagaimana, Bapak? Ya, jadi tadi saya sampaikan soft power approach ini yang pertama adalah pencegahan, tadi dulu saya ceraskan. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat. Ini dengan cara kita melakukan namanya life skill. Life skill itu kita lakukan, yaitu memberikan keterampilan kepada keluarga, ya, atau orang yang rentan terhadap narkoba. Misalnya, mantan narapidana narkotika. Atau... Risiko itu, Mas Tengah, ya? Ya, yang sudah diselesai, misalnya, kemudian dikambil ke masyarakat, supaya tidak jual-jual narkoba, kita latih supaya dia hidup nanti dengan usahanya atas skill yang kita latihkan tadi itu. Atau keluarganya, gitu, atau keluarganya yang terlibat narkoba tadi itu karena ekonominya tidak mampu, maka kita latih, gitu. Nah, ini berikan latihan namanya life skill. Life skill, gitu. Nah, kemudian, kita juga membuat namanya agen penggiat narkoba, ya. Namanya kita buat penggiat narkoba. Penggiat narkoba. Nah, ini baik di instansi pemerintah maupun di sekolah-sekolah. Ya, baik itu terhadap gurunya atau pelajar, kita lakukan pelatihan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk melakukan opaya-opaya pencegahan, ya, di lingkungannya. Berarti gurunya, orang yang ada di sana, masyarakat di sana, mereka menjelaskan masalah tentang bahaya narkoba, gitu, sosialisasi yang sudah dilatih dari BNN, gitu. Iya, jadi dia bisa mengenal ciri-ciri orang yang memakai, misalnya anak sekolah. Di sekolahan, oh, ini anak ini memakai apa tidak. Terus, bagaimana dia harus melakukan pendekatan dengan dia, ya, kan. Oh, dia harus dilakukan rehabilitasi, misalnya gitu. Maka diajak rehabilitasi. Kalau misalnya di situ ada yang jual-beli, baik orang luar masuk ke dalam atau di dalam sendiri, maka apa yang dilakukan, itu kita latihkan. Nanti dia harus lapor ke BNN, komunikasi, sehingga kita bisa membantu untuk menanggulangi di sekitar situ, dan sebagainya, dan sebagainya, begitu. Ini upaya pemberdayaan masyarakat, ya. Komplit, ya, Pak, ya? Iya, komplit. Jadi, orang yang belum pakai pun disentuh, gitu, oke. Kemudian masyarakat yang rawan, yang berisiko untuk bersinggungan dengan narkoba, juga disentuh tadi. Kemudian yang sudah terlanjur pakai pun, tetap dirangkul, gitu, Pak. Oke, cukup komplit sebenarnya programnya ini, ya, Pak, ya. Oke. Baik, itu tadi, bagaimana pendekatan soft power approach dari BNN Jawa Tengah. Jadi, Dulur Gayeng, jadi di sini, BNN Jawa Tengah berusaha untuk menjaga masyarakat yang memang belum menggunakan narkoba untuk tetap tidak menggunakan. Dengan sosialisasi, membentuk relawan, penggiat. Jadi, relawan, penggiat yang sudah dibentuk tadi, menjelaskan kepada lingkungan sekolah, masyarakat, supaya pesan-pesan bahaya narkoba tersampaikan. Untuk masyarakat yang berisiko, itu juga disentuh. Dilakukan, namanya, intervensi tadi, kemudian yang terakhir, yang sudah terlanjur pakai, dirangkul. Nah, bagaimana nih? Ceritanya untuk orang-orang yang sudah terlanjur pakai, kemudian dilakukan treatment yang namanya rehabilitasi. Kita tunggu di episode selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!